Selamat berdiri kembali sahabat TV channel Di kesempatan ini saya sedang menangani sebuah motor Beat Eco Nah ini adalah tipe beat yang sudah menggunakan sistem ACK Stutter Nah jadi permasalahan motor ini adalah Stutter Tangan, double stutter itu tidak berfungsi Kemudian rating Bell, itu semua Tidak berfungsi teman-teman Tetapi Nah ini sampai saya bongkar Saya kira ada permasalahan bagian kabel Nah secara umum Jika kita menangani sebuah motor Sebuah motor injeksi Ataupun motor terbaru sekarang Itu pasti kita akan melakukan pengukuran Di bagian aki Bagian aki ini Ini pasti pertama yang akan kita lakukan Karena ini adalah sumber arus utama Atau arus input yang menuju Ke semua sistem kelistrikan Dari sebuah sepeda motor Nah tetapi Di sini ada satu kasus Yang juga siapapun itu bisa saja terkecoh Padahal kasusnya itu sepele Sepele Tetapi kadang-kadang juga menyebabkan kita tertipu Terkecoh Nah ini Kalau akinya ini Akinya ini teman-teman Ini akinya ini Saya cek Nah saya cek dengan menggunakan Apometer seperti ini Nah ini Nah ini Biar teman-teman lihat Ini bahwa pengukuran Sudah saya arahkan ke 20V DC Seperti ini Nah kemudian saya akan mencolok Ke dua terminal aki ini Nah positif ke positif Negatif ke negatif Seperti biasa Saya akan colokkan Dan teman-teman akan lihat Biar lebih kelihatan Seperti ini Kurang kelihatan Nah ini dibantu Biar kelihatan Nah teman-teman ini Sudah kedua terminal aki ini Akan saya colokkan Teman-teman lihat Ini Nah Disini terbaca Tegangannya adalah 12,33 Ada 32 32 ada 33 Nah secara logika Tegangan 12,3 Itu adalah Tegangan aki yang normal Kondisi aki yang Yang bagus Teman-teman Nah Kemudian Kita pasti akan melakukan Pengecekan di bagian skring Teman-teman Nah Kita akan melakukan Pengecekan di bagian skring Nah pertama adalah Skring Input Nah ini Ini adalah Leretan daripada Skring-skring input Seperti ini Ini kita pasti akan cek Ini ada Disini ada Disini ada Disini ada Dan ini juga Skring utama juga Tentunya ada yang Nah 25 amper Itu ada Nah itu kita ngecek Dalam posisi Kunci kontaknya Masih dalam kondisi Off Teman-teman Nah sekarang kita On-kan kunci kontak Kunci kontak Dalam kondisi on Ini teman-teman Ini dalam kondisi on Nah sekarang Kita akan cek Di bagian sini Kita akan cek Di Disini Ada Disini ada Berarti ketiga-tiganya Disini Disini ada Nah cuma di Di On Off Kembali Nah ini Ini dia Strumnya hilang Ini dia Strumnya hilang Kembali ada Cepat lagi Hilang lagi Hilang Labu Speedo hidup Mati Mati Ini Kalau strum disana hilang Berarti disini juga Mati Ini mati Kalau kita kontak Kita tunggu Seketak Masih mati Kita kontak lagi Coba Mati Mati Kita cek kembali Disini Kita cek kembali Disini Di kaki Nih Sekeringnya disini Tidak ada Disini tidak ada Kalau kita cek Disini ada Nah Ini tidak ada Nah Ini pasti Kita akan Melogikakan Bahwa Yang bermasalah Itu adalah Relay kaki 4 Saya saja Tadi tertipu Hampir mengganti Dengan Relay kaki 4 Yang baru Seperti ini Nah Ini Ini baru Saya ambilkan Dari caranya Saya mau mengganti Ini Karena kenapa Kita punya logika Seperti itu Karena Tegangan lagi Seperti apa yang Saya ungkapkan tadi Itu adalah 12,3 12,3 Itu Berarti normal Disini Dari Segi Jalur Itu teman-teman Pasti sudah tahu Bahwa semua Itu melalui Relay kaki 4 Nah Jika di daerah Sekering ini Tidak ada Setrum Tidak ada Setrum Di daerah sini Itu berarti Relay kaki 4 Yang main-main Karena dia Kadang-kadang ada Kadang-kadang tidak Logikanya kan Seperti itu Itu cara 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 kerja Seperti itu Teman-teman Pasti memahami Semua Nah Tetapi Ternyata Saya Tertipu Teman-teman Ada Satu Hal yang harus Teman-teman Ketahui Bahwa Switching Atau Relay kaki 4 Ini Akan Bekerja Dengan optimal Itu Jika Tegangan Akinya Itu Bagus Jika Tegangan Akinya Bagus Dan Koneksi Koneksi Yang ada Di dalamnya Ini Bagus Jadi Jika Koneksinya Kotor Atau Juga Kurang Pas Atau Longgar Atau Berkarat Atau Jamuran Itu Juga Akan Menyebabkan Kinerja Daripada Relay Kaki Empatnya Ini Tidak Bagus Nah Sekarang Kita Akan Coba Apakah Memang Benar Kondisi Akinya Ini 100% Oke Atau Memang Akinya Ini Sudah Short Yang Di Dalam Artinya Sudah Ada Terminalnya Atau Bermasalah Kita Coba Pengukurannya Seperti Ini Biar Kita Tidak Ditipu Lagi Nah Saya Tadi Sudah Ditipu Sudah Hampir Mau Cek Keseluruhan Ini Sudah Dibongkar Ditipu Habis Habisan Nah Ini Dipegang Kita Akan Coba Sekarang Cek Nih Ini Teman Teman Ini Setelah Kita On Off Kan Ternyata Tegangan Akinya Berada Di 9,7 Nah 9,7 Itu Jika Kita Mencoba Mengkontak Itu Dengan Setrum Yang Sekian Itu Relay Disini Itu Tidak Akan Berfungsi Dengan Maksimal Jadi Dia Tidak Akan Bisa Menyambungkan Kedua Setrum Yang Satu Yang Dari Dari Positif Yang Dari Arah Kontak Itu Ke Jalur Terminal Atau Setrum Yang Kita Hubungkan Ke Bagian Sensor Sensor Begitu Juga Ke Bagian Kelistrikan Seperti Kelistrikan Rating Bell Dan Sebagainya Begitu Juga Dengan Jalur Yang Menuju Ke Relay Kaki Lima Yang Menuju Ke ACG Starter Itu Juga Tidak Tidak Berfungsi Karena Ini Merupakan Relay Utama Seperti Itu Nah Sekarang Saya Akan Ganti Akinya Biar Teman Teman Percaya Ini Saya Menggunakan Aki Yang Benar Benar Normal Ini Kita Akan Ganti Tanpa Kita Merubah Ini Atau Mengganti Atau Mengutak Atik Kabelnya Dulu Saya Akan Ganti Langsung Saya Akan Ganti Akinya Nah Teruk Kenapa Jika Motor Ini Dihidupkan Dengan Cara Diselah Selah Selah Kaki Kok Bisa Kesemua Sistemnya Itu Menyala Memangnya Belnya Itu Hidup Kembali Kemudian Rating Menyala Seperti Itu Itu Apa Sebabnya Karena Begini Karena Dia akan Mendapatkan Sedrum Dari Sistem Pengisian Yang Ada Di Relay Kaki Lima Ini Dia Akan Berfungsi Untuk Mengisi Aki Dengan Berfungsi Untuk Mengisi Aki Berarti Sedrum Itu Akan Mengisi Aki Dan Akan Dapat Memungsikan Kembali Ini Relay Kaki Empuat Sehingga Relay Kaki Empuat Pun Juga Akan Berfungsi Dengan Normal Kembali Seperti Itu Tetapi Beda Seperti Apa Yang Saya Ungkapkan Tadi Kalau Kita Menggunakan Stutter Stutter Tangan Dia Pasti Tidak Akan Menyala Kita Akan Coba Ganti Akin Seperti Ini Seperti sip ini akhirnya sudah saya pasang dan ini juga saya masih menggunakan relay yang yang lama tidak ada kontak on langsung langsung kondisinya kondisinya normal dan kita akan hidupan total hidup bel semua bau menyala begini jadi jangan sampai tertipu seperti apa yang saya alami sekarang jadi ya kita pastikan betul dulu dengan kondisi daripada sebuah baterai seperti itu atau penakit dan juga adalah sistem atau koneksi-koneksi yang ada di bagian jalur ini jalur daripada rilek ke-4 rilek ke-5 ini yang menjadi suatu kotak itu di bagian kotak sekeringnya ini ini biasanya karena bagian dalam itu adalah rawan terjadi terkena air itu biasanya dia rawan terdapat jamuran yang itu juga akan menyebabkan koneksi atau sistem yang dialirkan dari aki yang menuju ke rilek ke-4 ataupun ke rilek ke-5 itu kadang-kadang tidak konek dengan sempurna seperti itu nah teman-teman seperti itulah sedikit apa yang saya alami di kesempatan ini ada yang saya dapatkan pengalaman ada ilmu yang saya dapatkan di motor ini semoga ini juga ada manfaatnya buat teman-teman semua dan mari kita belajar bersama teman-teman karena saya itu masih sangat awam sekali dengan sistem motor injeksi tetapi tidak ada salahnya saya akan mencoba sedikit ilmu yang mungkin saya tahu itu saya bagi buat teman-teman semua oke dari Desa Pupuan Kecamanan Pupuan Kabupaten Tabanan saya IB Channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan buat teman-teman yang belum mendukung mari dukung channel ini dengan cara sama ngetek subscribe agar kedepannya saya selalu bersemangat untuk berbagi ilmu-ilmu yang mungkin saya tak ketahui teman-teman oke salam IB Channel selamat menikmati